Gua tuh kuliah belajar teori ya Gua udah punya namanya filsafat Lo selalu tau gua pernah belajar ya Belajar Inian, ikan salmon yang berang Lu pernah gak ketilang Polisi Bangkok Di Jakarta Lucu dah Ketilang, seru banget Dia ngomong apa? Kuntalai kaku Nung, ngalai hati ku lakak Ada Podcast Energic! Hi guys, Assalamualaikum Semuanya, kembali lagi di Ada Podcast Energic Ada Podcast Energic Ada Podcast Energic Masih bersama Halda dan Arava Dan kali ini kita mau ngebahas tentang Liburan sendiriannya Halda Karena ini adalah First time nya Halda ke luar negeri Bareng dirinya dia sendiri Gimana Hal? Perasaannya Feeling Lonely I'm feeling lonely Nega pushy baby Tapi gua gak cocok Ternyata Sendirian gitu Kenapa? Karena gua gak suka aja sendirian Karena gua kayak mumpah Gua merasa kayak orang paling kesetian sedunia Karena gua jalan jalan sendiri Itu punya apa? Kombor ya? Kulit lu Kulit lu Kulit lu Kulit lu Jangan nanti bunyi kertek-kertek di TV orang Nanti kata orang Ini TV kita kenapa? TV kita rebusat ya? Apa kemasukan semut? Nah menurut lu Antunya bahas Bangkokmu Ya udah Gua kepikiran kenapa Kenapa TV kemasukan semut Ya Karena ada iklan teh Enggak tapi gini TV nya banyak semut Enggak itu tuh gara-gara ada iklan teh Jadi dia tuh semuanya iklan teh ya Iklan teh tuh Dia tuh kan kayak Memanipulasi semut-semut gitu Pasti semut dari luar kayak Dari pintu kayak Anjir enak banget itu Tapi kan Semut juga ini Yang ada gulanya Teh kan ada gulanya Enggak ada Kebanyakan yang teh ada di Ini-ini Yang mana yang kata gua Hah? 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 Pasti mah yang manis Yang ada di TV Teh kemasan Enggak Minuman Iya 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 Dikemas kan? Iya Nah pasti Semutnya padahal ngiranya Ih manis banget itu tuh Dia kayaknya harus kesana deh Iya dia kan pasti kan Yang sapir ya Jalan dari pintu ke pipi tuh Jauh banget ya sih Terus ternyata pas nyampe sana Dia ternyata zonk Enggak lu tapi tau kayak kok Hahaha Dia udah masuk Ternyata iklan roko Udah keganti Hehehe Atau enggak udah acara Broaddice Gak 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 Kok ada Ruben Onsu? Iya Enggak Iya enggak Iya Brodice emang ada Ruben Onsu? Iya Tapi emang Semut kenal sama Ruben Onsu? Enggak Iya Enggak tau Pasti kenalnya sama Ivan Gunawan Tapi enggak tau Iya kan sih enggak tau Ya di duniannya dia mah gak ada artis-artisan Tapi bukan gitu konsepnya Terus Konsep TV kesemutan tuh bukan sih Coba kakilu kesemutan Eh bisa juga Apakah itu semutnya ada di kakilu? Eh bisa juga man TVnya kelamaan duduk Kagak gerak-gerak Ya emang iya Ini orang bat-bat kalo gak bilangin ya Tapi enggak tau gak sih Nih dia tuh kebanyakan ngebanta Padahal tuh wawah yang dikit Teori gua tuh selalu bener Gua tuh kuliah belajar teori ya Gua udah punya namanya filsafat Gua tau gua pernah belajar ya Belajar Ikan salmon nyobrang Nyebrang jalan lah Gua pikir itu londot cowan Itu serius Dia leluh Dia bener Apanya itu Itu padahal apa? Matkulnya Matematika Tapi dia ngasih video Ikan salmon Jalan Nyebrang Jalan apa? Nyebrang Kan ikan aja gak pake kaki Nyebrang Makanya dia nyebrang jalanan itu Nah waktu itu soalnya gua lagi tidur Ngezoom Jadi gua kayak cuman Atau gua Ini gurunya beneran gak ya? Gua juga gak percaya pada waktu itu Nah setelah gua debatin sama temen-temen gua Nanti iya juga Emang kenapa kalo ikannya berang? Enggak ada salahnya kan? Salah Kagak lah Salah Kucing aja boleh berenang Enggak Kan kalo kucing bisa berenang Tapi kalo ikan gak bisa di darat Tapi itu masih ada becek kan kak? Gitu Maranya di nyebrang Sumpil Dibatu kan? Si becek-beceknya Gapak? Eh ini orang tadi lu bilangin gua Nggak jangan kebanyakan ketawa Ini orang yang kebanyakan ketawa Lu tuh gak bisa Belajar dari Orang lain ya kak? Lu gak masuk akal Apaan? Lu bilang TV kesempatan Gara-gara TV-nya kebanyakan duduk Nah emang dia duduk? Kalo gak digantung Lu pikir digantung sama duduk agak penggel Ya emang kenapa? Bukan gitu sojanya Ya tapi kenapa kalo kecebutan Kalo boleh Boleh sih Iya kan? Ya terus apa permasalahnya? Lu bilang lagi Salmon nyebrang Ya emang kenapa Salmon nyebrang? Kenapa? Ya udah Orang nyebrang doang kok Kali aja Ikan dia orang masalah Ya Kali aja Dia pengen ke waduk lain Ikan Itu bukan orang Ikan apa emangnya? Gak ada ikan Salmon di waduk Ini ikan Salmon Iya ya ikan Salmon Masa dia gak aduk sih Dirawa-rawa ya? Tapi gak mungkin sih Ini dia kan estetik ya Salmon mahal Still Lau Iya sih dia Lu masih ngerasa gak lu masih Kayak Gue kayaknya masuk akal dah gitu Emang masuk akal? Emang Emang ada pikiran gue yang Enggak Ternyata gak masuk akal Gue gak masuk akal Enggak gak masuk Enggak Enggak Karena otak lu tuh Masih manajemen lu Soalnya Lu gak belajar Inian ya Kayak kehidupan di luar Kayak gimana Lu tuh belajarnya tuh cuma ngitung 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 Sampai lu gak tau kalo Salmon bisa nyebrang Gitu tuh harus melihat lingkungan kak Makanya lu Jangan kan Salmon Lu tau gak Lele? Hehehe Lele tau Nah kalo Lele gue percaya bisa nyebrang Hehehe Padahal kan dia kolongnya tinggi Kaga bisa lah Bisa kalo Lele Aduh gini Le Mau nyebrang Le Nah itu kenapa Lele punya kumis Hehehe Karena dipanggilnya Pak Le Le Tapi kan semua Lele punya kumis Lu bisa gak ngebedain yang mana yang cewek mana yang suho Wah Emangnya yang cewek gak bisa Gak bisa Jadi lu bisa ngebedain Manusia juga kumis punya Iya tapi lu bisa ngebedain gak Karena kumis Lele itu sama semua Eh kucing juga kumisan gak cewek gak cowok Eh Tapi kan Kucing mah Tumbuhan kumisnya Kumis kucing Kok tumbuhan sih? Iya kumis kucing ada Tumbuhan kumis kucing Ada Tapi gak semua hewan tuh punya Semua orang punya kumis Semua orang punya kumis kan? Iya punya Iya punya Yang dibikinin ya Cacing Hehehe Cacing enak Ada napasnya lu tau gak pake apa? Kulit Iya Apakah gue nanya kumisnya di kulit Iya kudai kayak gue punya bulu Iya 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 Terus Berarti ada hewan yang gak punya kumis Iya Ya itu lu lu Capung Punya Capung Kagi gue kesemutan Pasti kebanyakan duduk Gue balik ke podcast diri Gua belum pernah liat sih podcast dirinya Tapi seru juga ya podcast dirinya Gua kayak plane of zombie gak sih? Iya Yang gua timpuk Teg 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 Tangannya ilangkan Karena udah kebanyakan Terus gua lempar lagi Ah beneran Enggak bu Kan emang di plane of zombie juga beneran Dimana bangkok? Bangkok ya menurut gua Gua kan awalnya ke bangkok itu rame-rame kan Gua pikir itu seru kan Bangkok Seru banget Tuhan Nah terus ternyata pas gua Gua jalamin sendirian Ternyata tuh sisa Makanya Sebanyak apapun masalah kamu jangan sampai kamu sendirian Tapi kan enak dak Jadi lu bisa kemana-mana tanpa kayak Gituin terasaan orang Tapi gua makan gak ada temen ngobrol Gua jadi nelponin temen-temen gua yang online Oh ya salah satunya gua ya Lu aja gua telfonin mulu kan Soalnya ya gua kalo misalkan Gua kayak buat cabloon kak Aslinya Nih ya Nih ya Katanya gua Kok gua kayak gini banget gitu Kayak Tapi Di anu-nuna enak kayak Laba-laba Laba-laba dah Berarti dia untung-untung Tuh kan Nih joknya Manajemen pendidikan Eh tapi ya Tapi Nih gua di bangkok tuh Jadi banyak experience Eksperimen 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 Lu mau Bikin Pontoge Eksperimen 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 Tapi aku Gua tuh di bangkok tuh Banyak yang kejadian Yang gak pernah gua alamin Di negara lain Sama lu Lu pernah gak ketilang Polisi bangkok Di Jakarta Lucu dah Ketilang Seren banget Dia ngomong apa? Kuntalai Kak Nung Nung Artinya ya Buat reskretin Kata dia gini Eh lu yang tadi Ini kan Ehm Apa Arus Arus balik Arus balik Anyer Arus kas Iya lawan hara Maksudnya Lu lawan arah lu ke tadi Padahal tuh Abang abang ojeknya tuh udah nawarin gue Udah berapa menit gitu Gue tawar menawar Polisinya masih inget Kalo dia lawan arah tadi Kan kalo polisi kita kan Ya udahlah Kalo udah itu Masalah Udah lah gak ketangkep Lupa lah mukanya Kayak gimana lagi ya Ini dia inget Tamu mukanya Terus Lu nih Lu tadi lawan arah lu Terus ke tadi Ya maaf Maaf Pungkalap Pungkupun 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 Tadinya dia awalnya santai Eh dia awalnya Kau Hapunah Hapunah Terus Pas Ada tiga motor mewah Lawan arah semua Hehehe Nih lah Nih lah Dia tadi nil Begini-begini Ngemis-gemis Jadi Gue mulai Kat Gitu-gitu Artinya Oh no no banyak tuh Kakar yang ditilang Katanya Terus Kata dia Terus Gue tuh Jadi kayak bisa gitu Ngeliat dia Jadi Kayak ini gue paham Iya Kayak Kagak pake helm Kagak ditilang Perut gue dipandu di apisan Oh Nah itu ditilang siapa? Temen gue Terus Nah Terus Abis itu Dia juga bingung ya Ini gak apa kita di stoppin Gitu kan Terus Gue pikir Ini kita-kita juga kena Karena gak pake helm dan goti Di sono ternyata gak apa-apa Kalau goti Emang gak pake helm Di sono tuh Jalan raya aja gitu Kayak margonda gitu Gak ada tuh namanya cctp elektronik Izin Tilang-tilang penilang gitu Maksudnya? Kagak ada Penilangan yang pake cctp Emang isinya ada? Corohan dari pedalaman nangis Lu Johanda puter balik tuh ya? Nah iya Kayak gitu Terus Kita kan jadi parent ya Mas ternyata dia ditilang Terus Damai gak? Damai Nah tapi gak tau dah tuh damainnya gimana Terus akhirnya? Terusnya ya udah Karena beli bensin dah Kenapa beli bensin? Mau bakar polisinya Hehehehehe Hehehe Lu tau gak? Tapi tuh Yang abang-abang ditilang itu Dia Minta username ig gua Si abang-abang yang mana? Ya abang Nah enggak Emang dari awal tuh Gue udah Gini deh Gue kan video-videoin mulu ya Neneh Neneh Penegoan Ada orang lain Penegoan Nah dia tuh Dia tuh ngerjenin bahasa Melayu Oh Terus gue bilang Terus Dia lagi nego-negoan sama si Rama Terus Dia gini Hehehe Karena dia ngeliat kamera kan Terus Pokoknya dia gue videoin terus kan Terus kayak Dia tuh Inen gitu Kayak Maksudnya kayak ngeliatin mulu dah Terus Asik Asik gitu Terus Dia kayak Abang-abang baru Dock well gitu loh Padahal Pada akhirnya Terus abis itu Udah kan jalan tuh Nah gue kan enggak mau Dia kan Terus Dia tuh udah minta username ig Gua dari gua udah naik motor Amo ojek Nah terus Dia kan jalan yaki kan Ngambil motor Surname ig Lah bagi Gitu Terus Hah? Ya 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 Follow me Follow me for more Terus Gitu Oke 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 Terus abis itu kan gue jalan ya Gua kira Yaudah gitu Cuma tukang ojek biasa pada umumnya Ternyata Tukang ojek di Thailand seru-seru loh Kenapa? Terus Pake tote bag Terus abis itu Terus abis itu Kebanyakan dia Lama banget Ceritain cuma Tukang ojek Jatuh cinta doang Nah terus Lagi jatuh cinta ya Blilit Nah enggak Terus abis itu Nggak apa ya Gua kan terus turun tuh Gua di tempat makan jadinya kan Nah terus dia minta Sama username gua Eh terus dia ngeliat Kata dia Eh eh dia kaget Ngeliat followers gua banyak Wah Gitu-gitu Wah Gitu-gitu Udah tuh gua tinggal Masuk ke dalem Terus follow-followan nggak? Dia follow gua Nah dia nge-DM gua Nah terus Kata dia gini Selamat datang di Bangkok Dia mau kayak gini Ya Betul gak sih cusinnya Iya Yang gitu Terus Terus sama yang lope-lope Yang disini Terus gini Terus gini Semoga kamu Ini ya Apa Bersenang-senang disini Gitu-gitu Terus Ketuk lah Duh gua perasa apa enggak ya Gitu Terus akhirnya nggak gua balas Ya Kenapa? Karena Gua takut Takut kenapa? Tambah dewasa Takut Deku Kenapa? Kenapa? Nggak tahu Nah Itu gara-gara Itu Gua takut gara-gara Kenapa ya? Nggak tahu deh Soalnya gua takut Abang-abang benit gitu kan Tapi masih muda apa? Udah tua Masih muda Orang pas gua lihat IG-nya IG-nya bocah muda Kayak pantaran gua gitu Orang udah anaknya pes pak Metik Bro Hmm Ah kirain wah Berlanjut Ternyata nggak berlanjut Enggak Tapi pas makan-makan gitu gimana? Ada kejadian nggak? Kejadian lucu dong Kayak di TV Coba kejadian unik sama Kak Arafah yang tak terlupakan Well Eh ntar gua kalo misalkan lu bikin ya Bikin TikTok sama orang lain Gua bilang ini Ripik kaca terlupakan well Itu udah liat Enggak Nah terus abis itu Nah terus abis itu Kan lu nonton konser Iya Itu sama temen-temen lu kan Mereka temen-temen lu Eh sama temen-temen Jadi for your information ya Temen Arafah tuh udah pindah ke semua ke gue Gue emang orangnya suka ngambil hak milik orang lain Ya Ya karena Arafah nggak mau diajak main Tuh kan kenapa rejeki gue sebanyak ini Hehehe Gak bisa Gak Aduh 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 Oke guys Jadi Pasti bangkuk tapi happy Happy ending Apa sih rasanya makan makanan mentah Eh itu enak Yang cumi anu Cumi asin Itu kan udang 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 yang lompat-lompat itu Udang jamun Terus Dancing Iya dancing Sedot-kesedot gak di Ininya Enggak itu loh Terutah Yang di korea itu mah Kalo yang udah gak disedot Enggak Terus Ini anu Apa itu mah Kayak dia lompat-lompat aja di ginjal lu Kenapa lu tau di ginjal lu dia lompat-lompat Karena gue seharian ketawa Enggak 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 Enak Satu-satu udangnya berapa duit Bukan udang Itu tuh udang kecil-kecil Kak Oh iya 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 Oh bukan yang udang yang keluar itu cumi ya Gue jijik makan itu Kenapa? Karena masih ada tinta hitamnya Kalo tinta kupadamu Tinta kupadamu Tak akan pernah pudar Itu berapa duit harganya yang udang itu Dancing shrimp Berapa ya itu Berapa baht merah itu dia Berapa kira-kira Kalo dirupiahin 20 ribu Iya 20 ribu Tapi itu kan airnya Bukas e-e-nya dia Dibersihin gak sih? Bersihin lah Kan dia kayaknya gak berak nih Katanya beraknya duwese umat Enggak gue gak liat Ada pantatnya Ini beraknya di kepala gak? Enek Iya Lu tau gak belalang Dia kan makan belalang kan? Yang kupu-kupu apa bukan? Kenapa? Belalang kan katanya Kalo mau makan belalang tuh Kakinya udah dicuput Lu tau gak sih kaki belalang tuh kaya Kalo masih ada sepatunya kan? Sepatunya wanit suka Mahal lah ini Nah Apa sih tadi? Belalang Distract nih gue Nah itu tuh kepala nya Katanya itu ada taiknya Makanya harus dicuput Nah Sedangkan gue makannya semuanya Buat gue makan Bucapuk semuanya Iya Masyarakat Kenapa gitu? Kenapa? Kenapa? Ya karena gue pengen aja lah Ya gue kan gak tau Gue ternyata itu orang Jawa juga makan gitu kan? Iya kan ada belalang garing Iya Jawa apa sih yang makan gitu? Jawa Tengah Wonosobo Wonosobo Iki tau gak? Wonosobo Gak tau saya Saya taunya Surabaya Nah buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I dapet kes Erjik Ya udah tau Surabaya kan? Wow Thank you for watching guys I love you